Apa? Soal narkoba? Perbutan kursi RI1 baru akan berlangsung 2014, namun sederet nama telah muncul di masyarakat. Mereka dinilai berpeluang untuk bertarung dalam pemilihan presiden mendatang. Dalam survei yang digelar Lembaga Survei Indonesia LSI, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD berada di puncak bursa calon presiden. Meski begitu, Mahfud masih enggan berbicara tentang peluangnya. Saya sendiri nanti bulan April saja. Saya kalau menyatakan politik sekarang itu bisa tidak baik bagi MK, tidak baik bagi saya, dan bisa memfetak komplit, hakim-hakim yang sedang menjadi hakimnya tidak boleh. Sementara itu, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala yang berada di urutan kedua, kembali menyerahkan tekadnya untuk maju dalam PIRPRES 2014. Pertama, saya terima kasih karena dinilai baik lah ya. Belum kita bicarakan secara panjang lebar, ya nantilah kita bicarakan. Itu survei tentu bersahkan mungkin kemampuan. Kan Injil mengatakan silahkan, selamat tidak pakai golkar. Dalam survei berdasarkan kualitas personal ini, Megawati menempati posisi ke-6. Sedangkan Prabowo-Subianto yang gencar dibicarakan sebagai catres 2014, hanya berada di urutan ke-16. Survei ini dikelar LSI sepanjang Januari sampai Mei lalu. Survei diindiri oleh 223 responden dari Aceh hingga Jayapura. Namun, survei ini belum menggambarkan suara seluruh rakyat Indonesia. Pasalnya, responden yang dipilih hanya terdiri dari warga perpendidikan S2, pemimpin redaksi media masa, pengusaha, dan purna wirawan.